Kek mana ini temen-temen, sedih kali aku kecewa Kenapa bang? Karena kemarin itu aku bikin video Membahas tentang hero asli dari Indonesia Yaitu Alessio alias Al Gua liat responnya lumayan positif ya Tapi lagnya gak tembus 10 ribu Kek mana ini? Tolonglah guys, di-lag dulu videonya Alay bener, serius ini temen-temen Jadi, gua itu kemarin tuh sudah meresearch Terus abis-abisan taktokan sama orang Tencent Sampai ada yang komen Gak mungkin lah hero diambil dari artis Biasanya itu dari Urban Legend Pada akhirnya gua ngadu nih ke Tencent Gua bilang, bro lu kasih info yang bener dong Mana ada hero diambil dari artis gitu Kata salah satu viewer gua Dimarahin gua temen-temen Aduh kau ini udahlah Gak usah kau hiraukan omongan mereka Terserah mereka berpendapat apapun itu Bahkan biar kau tau ya Tidak ada hero yang diambil atau dibuat Terinspirasi dari fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini Hah? Bingung gua Biasanya hero itu kan dari sejarah ya Ataupun dari artis ya Gua tanya dia Apa ini yang bener lah kau? Malik, makin lama makin ngaur aja ini kan Tak ada bilang Coba kau liat nama-nama hero itu Ada yang mensurigakan gak? Gua liat lah kebagian hero temen-temen ya Terus gua liat Alain, alain Ada yang aneh nih Agak lain gitu kan Oh, all in rupanya guys Jadi Ternyata All in ini artinya Dia itu asal dapet gaji dipake buat judi All in Semua dapet 5 ribu Dipake 5 ribu Dapet 2 juta Dipake 2 juta Anak istrinya menderita Nah, buat kalian semua harus hati-hati nih Jangan sampai terjebak di judi online Atau judi-judi yang lain Karena kalian gak hanya ngerugiin diri sendiri Tapi juga Ngerugiin orang yang di sekitar kalian Ya kan? Inilah Jadi Konten apa ini? Konten Ini apa namanya? Reteller ini ya Maaf ya guys ya Jadi Ternyata hero ini terinspirasi dari Judi online Nah, gak percaya kan? Gak malah kan bisa percaya itu Teori macam apa itu Bambang? Eh tenang Kalian liat nanti Ada voice Yang Dikatakan oleh all in ini Versi bahasa Indonesia Itu Mencerminkan kalau dia itu korban judi online Nah, penasaran kan? Disini juga gue bakal ngebahas secara detail Semua skill dari all in ini Supaya kalian semua Bisa paham ya Kenapa hero ini begitu kuat Ini termasuk tier S Di class lane Jadi Nanti gue bakal jelasin secara detail ya Kita ke training room dulu lah Oke? Baiklah teman-teman Kita sudah masuk ke dalam training room Disini gue bakal menjelaskan Kenapa hero all in ini begitu bagus Dan termasuk hero tier S Khususnya di class lane Untuk menjadi hero class lane yang baik Itu butuh 3 hal ya teman-teman Yang pertama adalah survivability Entah darahnya tebel Punya shield Punya regenerasi yang baik Ataupun punya damage reduction Intinya agak gampang mati Yang kedua punya mobilitas tinggi Supaya bisa split push atau rotasi dengan cepat Yang ketiga punya kemampuan inisiasi Ya, jadi kalau kalian perhatikan Semua hero yang ada di class lane Biasanya punya minimal 2 antara 3 ini Tapi yang tier S biasanya 3-3 nya ada Dan cenderung dominan lah Dibandingkan hero yang lain Dan bisa dibilang All in ini punya kemampuan itu semua Bahkan dia ada 1 kemampuan yang lebih spesial Damagenya sakit banget Kenapa nanti gue bakal jelasin ke kalian semua Nah, untuk skillnya sendiri Itu agak sedikit panjang ya penjelasannya Ada pasif dan 3 skill Karena panjang banget gue yakin Gak semua dari kalian membaca dengan detail Disini gue bakal jelasin secara detail Kita bahas pasifnya dulu ya Jadi pasifnya si all in ini Kalau dia mukul itu selalu ada magic dan physical damage Artinya untuk early game dia bakal bagus banget Karena hampir semua hero itu Gak membuat magic defense di awal Kecuali boots temen-temen Sehingga damage nya itu sering sakit banget di awal lah Selain itu juga pukulannya itu Yang ketiga itu selalu true damage Nanti gue bakal jelasin Kalian bisa liat di bawah darahnya itu ada bar Bar yang kedua itu nanti baru gue jelasin ya Di bawahnya lagi ada bar 3 yang kecil Itu menunjukkan dia pukul berapa kali Pukulan pertamanya selalu ngedash Dan pukulan ketiganya selalu true damage Gue tunjukin ya Pukulan pertama Nah gede seperti itu guys ya Kita ilangin lagi Lihatnya dia kalau pukulan pertama pasti ngejer guys Nah Itu yang membuat dia begitu berbahaya Dan bisa menyerang backline dari musuh Sedangkan bar keduanya itu apa bang? Nah bar keduanya itu yang di bawah darah Kalau mukul hero musuh Dia bakal naik temen-temen Ketika penuh Dia bakal memiliki damage reduction Dia dipukul itu Damagenya kurang 20% Dan dia punya kemampuan magic Dan physical pierce 40% Itu alasannya kenapa dia gak butuh item magic Atau physical pierce Dan itu alasannya juga Kenapa dia kalau masuk ke dalam tower Dengan race penuh Itu dipukul tower gak ada rasanya guys Lihat tuh Geli-geli ketek guys Gege kali bang Pantasan selama ini gue ketemu alien kuat-kuat banget Karena mereka ngerti dengan mekaniknya Nah selain itu juga Ketika kalian mukul musuh itu bar bawahnya kan ada 1,2,3 Semakin banyak barnya Semakin lama skill satunya Kalau 1 bar Gitu doang Kalau 2 bar Gue hilangin dulu ya cooldownnya ya temen-temen ya Supaya cepat penjelasan gue Jadi seperti ini Kalau 3 bar Itu bisa Anti Crowd control Pukulan terakhirnya true damage Jadi bisa kalian lihat ya Intinya kalau bisa itu Barnya 3 dulu Baru kalian ngeluarin skill 1 Nah Kalau dia mukul Itu ada physical dan magic damage Pukulan ketiga yang warna putih itu adalah True damage Itu menembus armor Itu yang bikin dia menjadi sakit banget temen-temen Terus skill 2 nya gimana bang Skill 2 nya ini juga menarik temen-temen Kalau kena musuh Dia bakal nge slow musuh Dan attack speed nya si all in ini Bakal meningkat 40% Untuk 3 hit Nah jadi Jadi cepat guys Jadi kombonya bisa gunakan skill 2 dulu Nyenggol musuh Pukul 3 kali Baru pake skill 1 Gitu Mantap ya Mantap lah Nah untuk skill 3 nya kayak mana bang Ini sangat bagus skill 3 nya ya Jadi kalau kita pake skill 3 Kena musuh Si all in ini bakal dapet shield Dan bar nya itu bakal meningkat Tergantung jumlah musuhnya Contohnya gimana Jadi misalnya gue tambahin pappet disini ya Jadi ada 3 boneka Gue pake skill 3 Kena 3-3 nya Bakal ada langsung bar 3 Kita bisa langsung pake skill 1 dan Langsung efektif seperti itu Kalau kena temen-temennya dapet shield Jadi skill 3 nya bisa juga untuk nolongin temen Ya untuk war rame-rame itu bagus banget Itu alasannya kenapa ini hero yang sangat-sangat bagus Nah untuk build nya sendiri gimana bang Gue bakal langsung nunjukin aja ya Proses build nya Gue bakal nambahin uangnya aja langsung Biar cepat Nah build nya seperti ini temen-temen Sangat simple Yang pertama Gue bikin blazing cape dulu Kenapa gak bikin spark force danger dulu Karena Untuk segi statistik ya Bukan statistik ya Status nya Itu jauh lebih valuable ini temen-temen ya Untuk early game ini sangat bagus Mempercepat kalian Laning phase Dan lebih tebal lah Dibandingkan beli senjata dulu Kemudian beli boots Yang anti crowd control Kemudian yang ketiga adalah Spark force danger Gue perhatikan Masih ada player yang membeli Ini ya Doomsday Gue gak merekomendasikan ini sama sekali Kenapa? Karena hero ini memang tugasnya Untuk nyerang back lane Bukan untuk nyerang tanker Ya jadi sebisa mungkin Kalau kalian main hero ini Sinergikan dengan support kalian yang tanky Ya supaya bisa Apa ya Jadi tanker lah Karena seringkali orang main Class lane tuh jadikan tank Gue perhatiin Tapi ya tergantung situasional lah ya temen-temen Oke Jadi udah paham ya Kalian bisa screenshot aja langsung Ini item-itemnya Item core nya dua ini sih Kalian kalau udah punya dua item ini Udah mulai bisa enak mainnya Karena ini hero di Early game itu agak sedikit sulit ya Apalagi kalau ketemu sama hero-hero yang sakit ya Ada beberapa hero yang bisa mendominasi dia Tapi di mid sampai late game Dia itu sangat berguna dalam team fight Tapi ini bukan hero yang bisa satu lawan sembilan Jadi kalau kalian main hero ini Tetap harus ada bantuan lah ya Dari hero-hero lain Nah jadi kita bakal langsung lihat aja Gimana keseruan dalam gamenya Gue bakal nunjukin arkananya nanti ya Nah untuk arkananya Kita menggunakan stealth 10 Void 10 Dan fate 10 ya temen-temen Dan tadi gue lupa jelasin Kalau reachnya dia penuh dia bakal ngeheal juga darahnya Tergantung sama jumlah attacknya si Alain ini Jadi bisa dibilang ini hero yang sangat bagus untuk di class lane Daripada lama kita bakal langsung lihat aja gimana Kengeriannya Let's go Oke temen-temen Kita sudah masuk ke dalam game Kita ada temen Erin Gue gak tau itu hero apa Prince Lanling itu adalah Batman Kalau di AV Xiaoqiao itu adalah Crixie Dan ada Changfe itu Crash Musuhnya Gue belum lihat temen-temen ya Kita bakal melawan Alain juga Oke Jadi Alain versus Alain Berarti kita lihat ya Siapa yang Lebih bagus mekaniknya disini Sedap Namaku Namaku Namamu bukan Alain All in Karena kamu suka judul Fokus push tower Oke Siap laksanakan Siap laksanakan Oke Mana dia Gue luan mukul Amis Aduh mekarik nih bos Eh dia ada temennya Kocak Ah kabur Ya ada tahunnya Kocak temen banget gak dateng Oke temennya bagi-bagi duit ke gue Eh temen gue dateng juga Rupanya di belakang Rupanya Serang Nah dapat Dordanya Senggol dong Enaknya as a kid sekarang temennya Kalau kita berhasil Ngekill musuh Itu cooldownnya ilang Sisa berapa persen gitu Enak banget Jadi musuhnya Ketar-ketar nih Alain musuh Gembel Alain kita Kara Kayak Raya Dia pake as a kid juga kan Iya dia as a kid juga guys Cuman Darah dia lebih sekarang Terdipada gue tadi Sedap Aduh gue salah Harusnya beli boots kocak Gue malah beli Baju lagi Aku kesini Berna ke kamu Sekarang Dia udah jadi Dep kolektor Semula dia adalah Penjuri online temennya Astaga temen gue Tereliminasi guys Ayo dong Mainnya bener bro Janganlah kalian ngefit Aduh Gue udah capek-capek Ngegendong nih Sabar deh temennya Tenang aja Gue bakal gendong temen gue nih Gue udah level 4 Alain musuh Masih level 3 Menang level kita Nah Enak kan Kita main gini kan Oh dia ngambil burung Insert juga dia Oh enggak Belum diambil Burungnya Satu Kok lari Sedap Keren gak dia Sun effectnya mah Dapet deh kita ya Menang gold Jauh deh temennya Menang gold jauh Kita menang build juga Dia bikin build Senjata dulu guys Itu kesalahan fatal Player alien pada umumnya Kita butuh sustain dulu Oke nice Gokil Kayak itu dong Ada jadi armor kita ya Musuhnya gak ada Musuhnya gak ada Gak ada sisi ya temennya Gue liat dulu ya guys ya Musuhnya gak ada sisi Sisi tuh crowd control Gak ada sama sekali Menang nih kita nih kayaknya Dengan muda Ntar ketir ya guys Liat tuh Apa? Dia ada ulti sih Jadi kita gak bisa ngarap bunuh dia Aduh salah pencet cuy Gue mau ngeheal Gak apa Kita arbutin Intinya kita invasi ya Jangan kasih nafas Temen gue datang Kayak gue ada keren belum mulai Sedap Itu namanya pro player Dari guantu Musuhnya gak ada Ini guys Gak ada crowd control Sebenernya Kalau musuhnya gak ada Crowd control Milady itu magic attack Cuman gak gitu sakit ya Burstnya gak gitu berasa Kayaknya gue bakal bikin Physical defense aja sih Tapi gue tetap bawa Satu item magic defense itu ya Jadi Kita bisa nahan Gempuran dari si Lady Sun Atau Violetnya Nah belum tau dia mekanikin ya Mekanik Veteran nih bos Mana bisa kelawan Item build kau jahat bal-abal Belum jadi lagi barang dia Menang level ya Level tuh nambah stats guys Sudah kena mental dia tuh Mentalnya udah sedikit terganggu tuh guys Mentalnya udah gak terganggu tuh Pasti yakin gue Sudah kaya Aduh kaya mana mana juga ya 6 detik Pranking Is real Kenapa prank gak bos Eh temen gue mati gak tuh Waduh mati kawan gue Napsu dia temen-temen Aduh Udah gue tunjukin mekanik Ala-ala pro player Dianya culun temen-temen Kalau dia bener tadi mainnya Boleh juga ini Lady Sun Dia gak mati-mati dari tadi dulu Oke Kayak mana ya Berarti sekarang Kita misinya adalah Memburu si Violetnya terus ya guys ya Tugas utama gue sih Tapi kita ada Batman juga sih disini Jadi cukup gampang harusnya Gue mau ngejebolin tower ini dulu Baru kita bisa rotasi guys Kalau enggak bisa rotasi gitu Tugas utama gue Mati kau pucer lili Oke Oke Sekarang gue semua aja Intinya di game ini Sebisa mungkin kita ambil semua resource Yang dimiliki musuh Sampai musuhnya gembel Bisa kita jebol semuanya juga Jangan cepat Habis itu kita rotasi bawah Oke mereka lagi menang di bawah Mantep dong Lari dong Ngapain gue deketin dulu Belum tau deh siapa lawannya Senggol dong Nah kan Dia baru gajian dan miskin guys Kenapa? Karena dia jadi online Tapi gapapa Dia udah tobat sekarang Jadi ya Makin kuat Kemudian ya Dia Meninggalkan Jejak lamanya yang Kelam Menjadi orang yang lebih baik Jangan lari ya kamu ya Milady Jadi Milady kamu Bunuh lah itunya kawan Junglenya jangan sibuk Ini aja Oke Junglenya jangan sibuk itu aja lah Oke Tugas gue nyerang ini ya Si Big Baby ini ya Oh Lumayan gratis Datang cuma pake Eh sekitum Sabar guys Tenang kita deket ya Kita ketop dulu bentar Biar gak Koknya pressure tuh ya Udah mati gak temen gue tuh Oh enggak Oke Ready soonnya ke gue Ready soonnya ke gue Mati nih dia kalau gue Gak ada lawan lah Lawannya Mau nantangin gue Udah gue bilang Ready soon kesini Jadi Bacan lele gaming loh Eet eet Temen gue datang Waduh Kena acak-acak nih Maksudnya Aduh Usulnya teracak-acak guys Karena kita udah Tahu goal kita ya Terang tyron Serang tyron lah Ini dia Ternyata gue bantuin Kuat gak Kuat gak Kuat gak Gua ada Exe cute ya Gua bantai-bantai Tuh gak nih Ayo lah sini, milih di, milih di, milih di, mau jadi pecelele kamu disini, kita apa satu sih guys, tau aja dia disini, oke temen kita di bawah semuanya, musimnya udah sal kok, nice, bawa jebol, alignnya di atas, oke nice, kita jadi barang core berikutnya, ini bikin kita gak bakal bisa mati guys ya, nice, well play, well play, gue bakal jebol atas, biar musuhnya panik, aduh, kenapa lah temen kita disitu, kita speed push ini ya, oke miladynya datang, miladynya datang, miladynya datang disini ya, disini dia, alah, disini untuk menggunakan skill aktifnya, yang memberikan skill, yang serangkan musikal antar, mantap, mantap, musuh telah tereliminasi, gitu cara mainnya guys ya, kita memprediksi pergerakan, nice, sangat baik ya, permainan dari tim kita, tidak ada sedikit pun miskomunikasi, kita dengan lanling, hahaha, musuhnya kita kathir nih, aduh mati, nggak 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 disil disil, jago itu, Javainya ngerti main tuh, mati, hahaha, musasinya jadi pencelele guys ya, ngakak bro, oke, wain kita juga udah bagus ya, eh si erin, si erin kita juga bagus temen-temen ya, maksudnya udah kaya raya, sekarang goal kita hanyalah ngebunuh milady, dan juga si eh, apa namanya, Jadi soon Alainnya cuekin aja Alainnya Kebante-bante Udah game dulu Sabar Sabar Ini Ngepush 3 lane ya 3 lane ini enak banget Ini udah ngepush 3 lane gini Kalo kena dikit aja Nah kena Nice-nice Ayo Ayo krisi-krisi Gue kejar nih Dia kalo ngeroll ke depan Meninggoy dia tuh Gue tunggu dia Oh ngeroll ke depan Belum-belum Belum masukin Masih lagi Masih lagi Masih lagi Temen-temen gue ragu Gue nunggu Changvee yang buka jalan Changvee buka jalan gak? Tata Buka jalan Changvee buka jalan Wuhu Mati di konten Godlight Godlight Oke Aduh gara-gara mati gak MVP nih gue guys Dihambil sama yang lain MVP-nya asem gak sih Bagusan silahkan link sih Kita gak MVP Tapi sedangnya gue menunjukkan Beberapa gameplay Dari si alain ini lah ya temen-temen Jadi Karena Kurang seru Mungkin gue bakal nambahin satu match lagi sih Supaya kalian bisa nonton sampe puas gitu loh ya Nice-nice Kita naik ya MVP Oke MVP ternyata gue Sangat baik Sangat baik Untung deh Kita MVP ya temen-temen Karena memang yang Paling berjasa di tim ini adalah Bang Eje Gitu loh Sedap ya Musuhnya gak berkutia Gitu lah kira-kira gameplay dari Alain ini Oke temen-temen Kita sudah masuk ke dalam game Gue menggunakan execute ya disini ya Musuh kita ada Aleister Lubu Hou Yi Dianwei Dan Yaria Oke kita bakal melawan Lubu sepertinya Gue pake execute disini temen-temen ya Supaya bisa langsung Mengeksekusi musuhnya Nah Houinnya enak nih Dia gak pake flicker Auto jadi pecelele deh temen-temen Oke lah Kita bakal kirak aja langsung Gue bakal beli boots dulu Karena lawan lubu gak ada boots Susah guys Ya dia pasti beli boots kan Betul ya Jadi dia kalau Lawan Membenci orang itu Gak bagus buat kesehatan mentalku Membenci orang itu Tidak bagus untuk Kesehatan mentalku Ketanya temen-temen ya Oke Sebentar Sebentar It Ups Gak kena Kebatasan Maseot Menang sih kita Dia pakenya Flicker ya Gak dapet XP lagi dia Nangis kau Gak dapet XP dia guys Kalau ini gue ratain cepet Menang telak nih kita Oke nice Kalau creepnya masuk tempat dia Bye bye dia tuh Gak dapet Gak dapet XP dia Satu wave dia hilang guys Nangis lah lubunya Gak dapet creep wave sama sekali Oke wave pertanyaan Pertama udah bolong Udah menang telak nih kita guys Udah mulai jaga jarak Udah mulai kena mental Dikit-dikit Ini bisa gue elak-elak nih guys Udah telak nih Intinya kita ada pasif Darah kita bisa nambah guys Jadi musuhnya gak bakal kaget Oke musasi datang guys disini Gue liat peta terus ya temen ya Jadi gak ada Kesempatan buat musuhnya untuk Menghabisi kita harusnya Oke execute kita udah ready DNW nya di atas guys Oke temen kita datang Gue udah ada ulti Oh no Kita bantu tengah guys Bantu tengah Bantu tengah Bisa nih dapet Aduh Oke sabar Ini udah menang kita guys Udah menang nih fase awal ini Dia bakal Kelisah nih Liat nih kelisah dia Dia masih level 3 Gue level 4 Kamu berhasil mengeliminasi musuh Eh 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 Langsung Langsung error Gatuh gue asem Bangke bangke Aduh Kakak Yuk Yuk bisa yuk Wah GG juga DNW musuhnya nih Tenang Tenang Atau di akhir kita bantai Tenang aja Awal-awal mungkin lah Dia bisa Bergaya-bergaya ya Dia juga nyuri Equipnya si Lubu sih Gue udah mau ada Execute 3 detik Nongol lah Nggak nongol ya guys ya Kena mental Lubunya Partentengan Mau nantangin kita Ini janwainya harus mati nih Janwainya harus kita bunuh nih guys Gue tak dapat ke atas dulu Aku kesini buat nangkep kamu Aduh Musuhnya malah sini pula disini Bisa gak ya Bukan kerjaan gue nih sebenernya guys Cuman musuhnya Gunor dan Tyre sudah muncul Killtower sudah hancur Balista maju Bergovol Musuh telah tereliminasi Musuh telah tereliminasi Kamu berhasil Meneliminasi musuh Ini karena Aduh Gue tinggal bentar Dia mati guys Kayak mana lah ini Sama lubunya kalah dia temen Kacau nih jungle kita Gak apa lah ya Anggap ngepur guys Tenang 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 Gue yang ngegendong temen kita temen-temen ya Kita berin nih Ayo Ayo Krixie Krixie Ayo Krixie ya Sedap Oke Kita bakal turun ke bawah ya Maaf ya gue terlalu fokus temen-temen Karena gue harus ngegendong temen Kalo ini gue bakal Nyantui nih abis ini ya HP rendah HP rendah Tulang lah Ngapain ngomong ke gue Ajar-ajar Aduh gak kena cuy Eh Eh Kayak gitu Mau lawan gue Gue kayak gak mati Aduh Gue udah nunjukin skill gue guys Temen gue cupu kali Kayak mana tuh Temen gue guys Padahal gue harus gak mati tadi loh Sumpah Gue udah bergaya-bergaya ya Lubunya udah sekarat Udah gue biarin Gue kirain bakal dibunuh sama temen gue Eh Tak tahunya Tapi Dominasi Dian Wei nya udah ilang temen-temen ya Aduh Kayak mana lah kalian ini Jadi Tugas kita adalah Menyerang Hou Yi Dan juga si Liang Itu doang sih Tapi Liang itu agak sulit guys ya Dia itu Alistar Jadi kalo gue kejar dia Gue yang ngodar ntar Ada udahlah Hou Yi nya gak bisa gue harapin juga Mending buat gue aja farmnya Hou Yi nya miskin kali Ya ampun Hou Yi support itu Lebih miskin daripada si Sun Bin Sampai terbang-terbang tingis Sampai lompat-lompat Bia kilang itu jadi dari Gakak gue Kenapa sih yang terlua juga Bang Gue gak ada ulti soalnya Itu towernya rambut Coba guys kita pancin musuh Mati kawang tonggereng bu Becel 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 Belelek Lenggan kan Belaknya juga rame nih Membenci orang itu gak bagus Bubunya matiin Bubunya Bubunya matiin Bubunya matiin Cabut Cabut lo Senggoldo Senggoldo Iya iya Burung merpati Mulu ini hidupnya ya temennya Oke oke Aduh temen gue Mana lah ini temen gue guys Oke Wow Hou Yi aplikasi depan coy Aduh Hou Yi gue Betul-betul guys ya Aduh Hou Yi musuh lah Kayak banget temen-temen Tapi gak apa-apa sih Ada gue Ada pasti menang nih Aduh Kayak mana lah main kayak gini temen-temen Aduh Gak kak bro Susah ya Gue main class lane itu agak sulit ke carrynya Kalo main lane tengah itu lebih gampang carrynya Tapi gak apa-apa Kita menang jauh sih Musuhnya juga Kalo sama gue siapapun bakal gue jawabin guys Mau di runway Gak ada yang bisa menaporkan kita Masalahnya temen kita jadi bahan bullion musuh juga nih Sabar ya Kita udah ada Oh Ngapain dia Oh my god Malah dijabahin sama dia udah 4 orang itu Aneh-aneh aja manusia jaman 0 Bukannya di skill 2 kabur malah dijabahin guys Memang manusia beda sih Gak apa-apa Sampai Nice Nice Yang penting carrynya dimatiin dulu Gue tunggu 10 detik guys ya Supaya ada ulti Nice Mati lagi Oke nice Mati juga Eh gak mati dong liangnya Oh mati-mati Liangnya mati guys ya Oke kita udah mulai main cepat guys ya Hehehe Haduh Udah bergaya gue malah modar Wah tinggal Dianwe Dianwe Belum siap Mana bisa lawan aku kayak gini Apa Bum Dianwe 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 Oke Nah kita udah ada item Lumayan bagus ini ya Ini item bisa naikin attack Nambahin Shield Dan segala macem ya Gue belum bahas soal item sih Tapi ini item berguna untuk Sustain Nambahin damage juga Kalau pake all All in ini Darah sekarang juga gak takut temen-temen ya Karena kita bisa Nambahin shield Kemudian Bisa pake ulti buat kabur What the hell Oke Oke Gak balik Kayak sempet guys Ah musuhnya Rotasi kanan tuh Oke Matiin matiin Attack Serang titik tujuan Serang titik tujuan kawan Jangan buang-buang Tuh Pukul naganya Oke Gue Gue Beresin Howy-nya Howy-nya mati sama gue Dianus plus 10 mati Kamu telah membeli Blood Ray Tap disini Untuk menggunakan Shield aktifnya Mati liangnya Sisak lucu-grucu guys ya Sisa dianwe Kita ngurus bagian belakang Bagian depan Biar urusan si Howy ya Ketar-ketir musuhnya ya Ketar-ketir Ada yang Kesini tuh Perhatikan situ Ada gak si dianwe-nya Mukul itu gak Ya kan Mukul lu nih ya kan Kalau gak ada Howy Gak bisa kita pukul Oh bisa Hajar aja ya Wah Gak ada musuh soalnya ya Hajar lah Gak ada Howy emang kuat ya Berkumpul Bang Kayak nih Howy Gak bantuin lah Ini ke pantai nih net guys Darahnya liat 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 Darah Darahnya liat Howy kita Pokemon air temen-temen ya Tapi gua udah berusaha Temen-temen ya Gua udah ngezoning si Dianwe Ngezoning si Howy Temen gua cuman Ya Happy-happy aja Lama mereka disitu Ini kalo gak menang ya Gak ngerti lah ya Agak sulit temen-temen Ngecarry pake class lane Makanya tadi gua sebutin Satu lawan sembilan Gak bisa pake hero ini Tapi setidaknya gua udah berhasil Memainkan peran gua lah ya Sebagai class lane disini Cukup ngeselin sih Oke Aku disini buat nangkep kamu Jangan lari ya Awas loh Jangan lari loh Howy Howy nya nangis-nangis temen-temen Ini gak mau main Howy lagi dia besok-besok Harus pake flicker dia Mana ada Howy pake Begituan bisa hidup lama Ini gua abisin aja guys ya Karena percuma temen gua Juga gak bisa diharapin Oke Sabar Kita counter inisiasi nanti Aduh Dianwe 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 Ayo Ayo battle way Eh ada Howy disini Hai Howy I love you Gak usah pake esekit Dianwe Dianwe disini Dianwe disini Aduh Aduh Masa gak ngeliat Lah kok lari Aduh selat guys Mau gue sayang-sayang ya Tepat udah modar maksudnya Oke Aman ya guys ya Udah gak ada Overlord disini Gue main sambil Ini Lulus dada nih Liat Howy kita Oke item kita udah komplit Satu lagi ya Ya let nih guys Let nih guys Liat nih guys Oh gak bisa sih Liang Liang mah agak susah ya Liang itu Alirster guys Gak bisa kita Ngegang dia Kalau ada temannya satu Kalau Howy bisa gue geng Oke udah ketar-ketir nih Maksudnya Howy nya liat nih Howy nya sampai ke dalam-dalam Gue bantai guys Howy nya ya Howy 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 Sabar Howy nya nih Sabar Hasilnya Terima kasih telah menonton! Oke, lumayan untung berhasil. Sedap. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Kita bakal melanjutkan. Mungkin nanti gue bakal live stream ya. Tapi belum tau kapan. Jadi sekian aja untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!